Intro Halo guys, balik lagi di channel Yansen Lim Di video kali ini, gue bakalan bahas Karina Revamp Nah, waktu itu sebenernya gue ada pernah bahas Karina Revamp ya Tapi waktu itu tuh masih di Advanced Server Dan pas udah rilis di Original Server Sekarang jadi ada beberapa perubahan lagi Terus beberapa kali di Livestream Gue selalu bilang Karina Revamp gak enak kan? Ternyata gue salah cuy Sebenernya Karina Revamp tuh kalau kombonya bener Bisa jadi hero Assassin yang tetap mematikan banget Dan paling gampang untuk cari Savage Walaupun sesudah di Revamp memang ada plus minusnya sih Bagi gue yang udah sering pake Karina tuh Di Revampnya ada hal yang gue suka dan ada hal yang gue gak suka Nanti bakalan kita bahas ya Tapi sebelum kita bahas, sekarang kita mulai dari rekomendasi emblemnya dulu Jadi kalau dari gamenya tuh memang kalian bakalan direkomendasiin buat pake emblem jungle kayak begini ya Bagus sih sebenernya, karena sejak di update-an terakhir kemarin tuh Sekarang si hero yang pegang item retribution Di 5 menit pertama bakalan wajib banget untuk jungling dan gak boleh clear minion Makanya sebenernya emblem jungle itu bagus Tapi bagusnya di early game doang ya Dan kalian harus bener-bener gesit banget untuk jungling Tapi kalau gue sendiri, lebih nyaman untuk pake emblem match aja guys Settingannya kayak begini Jadi gue gak pake emblem jungle ya By the way, bagi kalian yang masih belum ngerti Masalah item-item baru di game ini Terus sistem landing dan rotasi yang baru tuh kayak gimana sih Kalian bisa cek videonya Charles Studios ya Disana banyak banget ngebahas makro-makro dari Mobile Legends guys Oke, rekomendasi terakhir tuh Kalian bisa pake common magic emblem Settingannya kayak begini Terus untuk itemnya, kalian bisa pake build yang ini nih guys Disini kita pake sepatu yang ada Blast Ice Retribution Supaya kalian bisa gampang ngejar hero lawan yang mau kalian mangsa Terus kita pake item baru ini ya Shadow Twin Blade Item yang logonya aja diambil dari senjatanya Karina guys Ini bagus banget buat Karina Karena sistem kerja pasifnya sama kayak Blade of Heptasis di item fisikal Jadi untuk hero-hero yang sekali kombo harus langsung ngekill Dan serangannya habis pake skill juga pake basic attack Itu tuh cocok banget pake item ini Lanjut ke battle spellnya Pastinya Karina bawa retribution lah ya Karena dia ini Assassin's Core Tapi kalau ada yang mau cobain Karina buat side lamp Bisa bawa Execute Tapi gue gak saranin sih ya Karena Karina lebih enak untuk jadi core guys Oke, kayak gimana aja sih Sebenernya skill-skill Karina yang udah di revamp Langsung aja kita bahas guys Oke, untuk pasifnya itu Setiap kali si Karina nyerang lawan Mau itu pake basic attack atau skillnya Nanti di kaki target bakalan ada mag lingkaran gitu Yang dibagi jadi 3 bagian Mag ini bakalan bertahan selama 4 detik Habis itu ngilang kalo Karina gak ngasih serangan apapun lagi Tapi kalo Karina nyerang sampe 3 kali Atau sampe mag ini nyala semua Nanti diserangan ketiganya Karina bakalan ngasih true damage Besar true damage ini dipengaruhin sama 2 faktor guys Faktor pertama itu berapa banyak bar HP lawan yang udah kosong Jadi true damage-nya itu sebesar 13% dari bar HP lawan yang udah hilang guys Jadi bar HP-nya yang kosong itu seberapa banyak ya Semakin sekarat lawan kalian Nanti true damage-nya juga bakalan makin besar Nah, faktor keduanya Tergantung sama si Karina udah level berapa Jadi faktor pertama tadi ditambah sama 45 Plus 5 dikali level Karina Jadi semakin gede level Karina Nanti true damage-nya juga bakalan makin gede Setiap kali si Karina ngeluarin efek pasifnya yang berupa true damage ini Nanti cooldown dari skill 1 sama skill 2 Karina Bakalan berkurang sebesar 1 detik guys Nah, itu ya Tiap kali 3 serangan Nanti keluar damage yang angkanya putih atau true damage Terus cooldown skill 1 sama skill 2 Bakalan berkurang 1 detik Yang bisa nerima efek pasif ini tuh semua unit lawan ya guys Jadi ke hero lawan, ke lord, turtle, monster jungle, sama ke minion Nah, minion pun kena true damage juga di serangan ketiga ya guys Walaupun di bawahnya itu nggak ada marknya Tapi yang bisa ngurangin cooldown dari skill 1 sama skill 2 Karina Tuh cuma serangan ke hero lawan aja Kalau serangan ke minion, monster jungle, lord sama turtle Nggak akan ngurangin cooldown skill 1 sama skill 2 Karina Walaupun dia udah ngeluarin 3 kali serangan dan efek pasifnya ini udah keluar guys Untuk mancing keluarin pasifnya tuh bisa di combo antara basic attack sama skill 1, skill 2, atau skill 3 guys Pokoknya boleh dicampur gitu Oke, sekarang skill 1-nya Nah, skill 1 ini nih yang menurut gue habis di revamp malahan jadi agak lebih kentang ya Animasinya sih keren, jadi keremian gitu Tapi untuk fungsinya tuh gue lebih suka yang dulu sebelum di revamp Jadi pas kalian pake skill 1 tuh Karina bakalan masuk mode cacingan Dia bakalan gerak-gerak nggak jelas selama durasi 3,5 detik Atau kalian bisa lihat indikatornya di bawah sini Nah, selama Karina masuk di mode ini Movement speed-nya bakalan naik sebesar 35% Terus di mode ini, Karina bakalan imun dari segala macam basic attack guys Mulai dari serangan minion, serangan turtle, serangan lord Kecuali serangan ultinya yang muter ini sama yang stun ini Terus serangan monster jungle, sama serangan basic attack hero lawan pun bisa ketangkal pake skill 1 Karina Nah, untuk dulu sebelum di revamp Skill 1 ini bisa dipake untuk tahan serangan turret Maksudnya tahan disini tuh kalo damage turret aslinya kan bakalan naik terus ya Kayak begitu nih guys, jadi damage pertamanya itu 320 true damage Damage keduanya 560 dan bakalan naik terus damagenya Nah, sebelum di revamp tuh pas kalian pake skill 1 dan masuk ke dalam turret Damage turret dari pertama sampai seterusnya nggak naik-naik dan cuma sebesar 80 true damage doang Jadi untuk masalah nahan damage turret, lebih bagus versi sebelum di revamp Sekarang masalah untuk nahan damage dari unit lawan Nah, ternyata masalah ini lebih bagus setelah di revamp guys Karena sekarang pas lagi imun itu, si Karina bakalan balas serangan basic attack jarak jauh lawan pake twin blade nya Jadi si Karina ngelempar senjatanya gitu Terus untuk serangan basic attack jarak dekat bakalan dibales pake tebasan gitu Ini semua otomatis ya, jadi kalian tinggal pencet skill 1 dan diem aja Itu bakalan ditangkal otomatis sama Karina Target yang kena lemparan atau tebasan balasan ini Bakalan kena magic damage sebesar 100 plus 30% total magic power per 0,4 detik Jadi misalkan kena basic attack Kimmy, nah itu ya Setiap 0,4 detik bakalan diserang balik sama Karina Sedangkan Karinanya tetap nggak nerima damage Sekarang kita coba ya, pake skill 1 Kimmy, habis itu nyalain basic attack nya Nah, sama aja ya, ketangkal juga guys Sekarang kita coba pake basic attack jarak dekat dari Masha yang aktifin skill 1 Nah, itu imun juga ya, dan dibales serang sama Karina Pokoknya semua serangan yang sifatnya basic attack itu bisa ditangkal Dan kalian nggak harus berdiam diri guys Kalian ini bisa sambil jalan juga kayak begini Jadi cara ini bagus banget buat dipake kabur dari kejaran lawan Karena sambil movement speednya naik, dia juga bakalan nangkal segala basic attack Nah, kalau durasi 3,5 detiknya udah habis Atau kalau kalian keluarin skill 3 ataupun basic attack Nanti mode skill 1 nya bakalan langsung berhenti Tapi kalau pake skill 2 itu nggak berhentiin mode skill 1 ini ya Jadi nanti ada trik khusus yang bakalan gue bahas di pembahasan skill 2 nya Nah, kalau di mode cacingan itu kalian keluarin 1x basic attack Nanti Karina bakalan ngasih serangan spesial yang bikin dia langsung ngedash dan nyerang target Serangan ini bakalan hasilin magic damage critical sebesar 160 Plus 55% total magic power Plus ngasih efek slow lagi sebesar 40% selama 1 detik Jadi skill 1 ini biasa gue pake biar cepet pindah sana sini Walaupun habis di revamp memang nggak seenak dulu ya Karena dulu tuh pas kalian aktifin skill 1 Cooldown nya bakalan langsung berjalan Jadi kalau cooldown reduction kalian cukup tinggi Nanti kalian bisa pake skill 1 ini teterusan Tapi habis di revamp skill 1 ini nggak bisa kalian pake teterusan Walaupun cooldown reduction kalian udah maksimal Karena cooldown dari skill 1 ini baru bakalan berjalan Kalau kalian udah keluar dari mode cacingan itu guys Nah disinilah kunci dan rahasia dari pake Karina revamp untuk memulai kombonya Tapi nanti nggak bakal gue bahas disini Karena gue bakal bahas di penjelasan skill 3 nya Jadi biar kalian gampang pahamnya nontonnya jangan di skip-skip ya Karena udah gue susun rapi semuanya Jadi sekarang kita lanjut dulu ke skill 2 nya guys Let's go Next skill 2 nya Skill ini simple banget Damagenya lebih gede daripada skill 1 Dan cooldownnya nggak selama skill 1 Jadi area serangan skill 2 tuh segede ini Dan pas kalian pake nanti Karina bakalan ngebesetin senjatanya ke area lingkaran itu Semua lawan di sekeliling yang kena serangan ini Bakalan nerima magic damage sebesar 305 Plus 115 total magic power Nah untuk kombonya itu tuh kalian skill 1 dulu Habis itu skill 2 baru basic attack Supaya skill 1 nya masih ada kemungkinan untuk nahan damage Karena kalau kalian pake skill 1 Selama si Karina di mode cacingan kan dia bisa counter damage ya Nah pas kalian pake skill 2 tuh nggak bikin Karina keluar dari mode skill 1 itu guys Jadi kalian bisa ngasih damage sekaligus tetep nangkal basic attack Plus ngasih serangan balasan dari skill 1 itu Pas durasi skill 1 udah mau abis baru kalian keluarin basic attack spesialnya Jadi sekarang jangan keseringan pake skill 1 untuk jalan cepet Kalau kalian dari jungle 1 ke jungle line dan lokasinya agak nanggung Dibilang jauh nggak, dibilang deket juga nggak Karena nanti pas sampe di jungle line itu Skill 1 kalian udah abis atau durasinya sisa sedikit Karena ini bagus banget dipake buat ngambil buff ya guys Jadi kalian skill 2 dulu biar kena dua-duanya Habis itu kalian skill 1 sambil jalan sedikit pake analog kiri Karena kalau kalian gak jalan Nanti si Karina otomatis bakalan keluarin basic attacknya Dan skill 1 ini langsung selesai Nah jadi udah skill 2 terus kalian skill 1 sambil gerak dikit Biarin si Karina counter beberapa serangan dari dua monster jungle ini Supaya darah kalian nggak kurang Dan Karina bakalan ngasih damage ke kedua monster itu Nanti kalau durasi skill 1 kalian udah mau abis Baru kalian cepet-cepet pake basic attack Dan lanjutin aja gebuk terus pake skill 2 kalau udah ada Nah jadi kayak begitu ya Cara ini bagus banget dipake di early game Karena damage monster jungle masih gede Dan kalian harus jaga darahnya Karina Biar gak banyak berkurang ke gebuk monster buff Oke sekarang kita bahas artis utamanya nih guys Skill 3 atau ultinya Jadi ultinya ini radiusnya cukup gede Dan cuma bisa dipakai kalau ada hero lawan yang masuk ke dalam area lingkaran ini guys Skill ini tuh serangan otomatis begitu ya Jadi pas kalian udah keker lawan Nanti si Karina bakalan otomatis ngedash dan nyerang target itu Serangannya ini bakalan ngasih magic damage sebesar 450 plus 160% Total magic power Habis itu diatas kepala target bakalan ada shadow mark selama 5 detik Dan segaris di belakang target bakalan ada bayangan goyangnya Karina guys Bayangan Karina sama shadow mark ini bakalan hilang pas durasi ultinya udah abis Disini gue saranin kalian pergi ke setting dan setting penargetannya Kalian set ke penargetan HP terendah Nah jadi nanti kalau Karina ada di kerumunan lawan Pas kalian pake ultinya ini si Karina bakalan otomatis untuk nyerang ke lawan yang paling sekarat Dan kemungkinan ngekillnya itu lebih gede Ini penting banget karena kan pas kalian pake ultinya nanti diatas kepala lawan tuh ada shadow mark kan Nah shadow mark ini kan cuma bertahan selama 5 detik Dalam jurasi 5 detik ini kalian harus bisa ngekill si target supaya cooldown ulti kalian kereset Ngekillnya gak perlu pake ulti gak apa-apa ya Mau pake skill 2 kek basic attack kek Atau bahkan kalau matinya karena kena serangan temen pun Nanti ulti kalian tetep bakalan kereset cooldownnya Tapi kalau mark ini udah hilang cooldownnya gak akan kereset Walaupun kalian berhasil ngekill lawan itu Atau kalau kalian ngekill lawan lain yang gak ada marknya Cooldown ultinya juga gak akan kereset Jadi beda sama dulu ya Dulu tuh sebelum di revamp asalkan kalian bisa ngekill aja Langsung kereset cooldownnya ya guys Kalau sekarang harus ngekill target yang kena ulti dan dapetin shadow mark diatas kepalanya Baru kalian bisa nge reset cooldown ultinya Nah terus bayanganku yang Karina tuh fungsinya buat apa sih? Fungsinya itu pas kalian pencet lagi ultinya Si Karina bakalan ngedash ke bayangan itu dan nyerang semua lawan segaris Serangan ini damagenya lebih kecil sebesar 150 plus 50% total magic power Nah gara-gara bayangan ini Kemarin rasanya tuh susah banget pake Karina ya Tapi sekarang gue udah ketemu rahasianya guys Pasti banyak banget yang bilang ini kombonya jadi aneh nih Soalnya habis ulti pas kalian pencet lagi malahan jadi ngejauh dari target Dan kalian harus ngejar deketin lagi Jadi gak efisien banget kan? Iya gak? Nah disini gue ada rahasia yang bakalan ngerubah cara kalian pake Karina Dan bakalan bikin Karina kalian jadi OP banget Kalau kalian kombonya itu ulti dan ulti lagi pastinya Karina jadi menjauh dari lawan kan? Nah rahasianya tuh ada di skill 1 nya guys Tapi ini agak tricky ya Kalau kalian aktifin skill 1 terus kalian ulti habis itu nunggu Jadinya ya sama kayak tadi Pas kalian pake ulti sekali lagi si Karina bakalan menjauh dari lawan Tapi kalau habis kalian skill 1 kalian pencet ultinya 2 kali langsung dengan cepat Nah gitu ya liat gak? Si Karina bakalan nyerang bolak balik guys Sisanya kalian tinggal pake basic attack plus skill 2 nya Jadi kombonya itu pas kalian udah mau nyerang lawan Jangan pake skill 1 nya supaya jalannya cepet kayak sebelum di revamp ya Karena nanti durasi skill 1 nya keburu kelar Boleh sih kalian pake skill 1 buat jalan cepet Tapi kalau memang jarak kalian agak jauh sama lawan Intinya pas udah mau combo skill 1 ini harus masih ada durasinya Nah kalian bisa targetin ke hero-hero tipis dulu kayak MM Match ataupun Assassin Dan langsung skill 1 jalan mendekat Terus ulti 2 kali Habis itu pake skill 2 sama basic attack terus Dijamin sebentar aja bakalan langsung meninggoy lawan kalian Kuncinya itu ada di skill 1 plus ultinya 2 kali dengan cepat Tapi kalau memang durasi skill 1 kalian udah keburu habis Kan ultinya gak bakal bisa bolak balik tuh Nah kalian misalkan udah terlanjur ulti Simpen aja bayangannya Karena kombo kalian kemungkinan udah gagal Dan kalian jadi bisa kabur ke bayangan yang di belakangnya guys Disini kalau memang lawan udah sekeret banget sih Boleh aja ya kalian langsung spam ultinya tanpa skill 1 Nah gimana udah ngerti belum cara pake Karina revamp Kekurangannya tuh menurut gue ada di skill 1 nya Yang gak bisa tahan damage to rate Terus cooldown skill 1 nya gak bisa di spam terus Habis itu pas kalian ngekill atau assist Skill 1 sama skill 2 gak berkurang cooldown nya Skill 3 pun baru berkurang cooldown nya Kalau kalian berhasil ngekill lawan yang ada mark di atas kepalanya Nah itu kekurangannya ya jadi lebih ribet Kalau kelebihannya itu skill 1 ini bisa dipake untuk kasih damage balik ke lawan Terus ultinya jadi bisa bikin lawan bingung Karena jadi ngedash berkali-kali apalagi kalau kalian berhasil ngekill hero-hero lawan Itu jadi gesit banget pokoknya ya Untuk counter si Karina tuh kalian bisa pake hero-hero CC Kayak Eudora, Digi, ataupun pake Winter Transient Kalau misalkan Karina udah gagal kombo Dia bakalan susah banget untuk berani maju lagi Oke disini gue ada kesalahan yang bakalan sering kalian lakuin Kalau pake Karina revamp Kesalahan pertama itu pas lagi lari pake skill 1 untuk nangkal damage Kalian malah keluarin basic attack ke suatu unit Nah ini malah bakalan bikin kalian keluar dari modem huter-huter gak jelas itu ya Jadi kalau memang lagi fokus kabur Enakan kalian kabur terus aja tanpa colek sana-sini Biar beberapa damage masih bisa ketangkal Kesalahan kedua itu kalian maksa war sebelum ada ulti Nah Karina ini tuh bukan hero yang bisa lama-lamaan ada di kerumunan lawan Buat adu mekanik kayak Benedetta ataupun Lancelot ya guys Jadi dia ini 90% bergantung banget sama ultinya Jadi kalau kalian memang mau ceduk lawan Usahain ultinya lagi gak cooldown Kalau ultinya cooldown enakan kalian ngumpet dulu di rumput dan nunggu momen Daripada kalian maju tapi gagal ngekill Dan kalau gak ada skill satunya Kalau menurut gue juga jangan maksa kombo ya Karena Karina bakal repot banget Kalau Karina kombonya jadi menjauh dari musuh Kesalahan ketiga itu terlalu nafsu Mau ngejar Savage guys Nah walaupun si Karina jago banget beset-beset lawannya Tapi kalian juga jangan gak perhatiin keadaan ya Karena lawan banget kalian nge-dash ke kerumunan lawan Kalau ada hero CC atau kalau kombo kalian gak berhasil ngekill lawan itu Oke biar enak langsung aja kita bahas rotasi gameplaynya guys Oke jadi kalau gue tuh biasanya di awal game langsung unlock skill 2 Terus pergi ke buff merah Kasih kode ke tim kalian buat jaga mid aja ya Terus kalau di tim lawan gak ada hero rusu buff kayak Tigreal, Jowhead, ataupun Digi Biasanya gue langsung retry Habis itu skill 2 plus lanjut basic attack terus Kenapa gue retry di awal-awal? Supaya cooldownnya itu langsung berjalan guys Jadi kalian bisa lebih cepet untuk jungling lagi Tapi kalau ada hero rusu buff Kalian itu simpen retrynya buat last hit aja Nah disini karena temen kita langsung ke Bulbasur ini ya Jadi gue ambil jungle disini aja Disini gak apa-apa kalian pake skill 1-nya Habis itu basic attack plus skill 2 Nah nanti pas udah kelar Biasanya gue gak pake skill 1 untuk lari ke buff ungu Kayak dulu sebelum di revamp ya Karena pas sampe disana Gue baru skill 1 habis itu skill 2 Terus biarin aja karirnya tangkal plus counter beberapa serangan damage dari monster itu Pas skill 1-nya udah mau abis durasinya Langsung kalian kasih basic attack Habis itu yaudah tinggal lanjutin aja Gebuk-gebuk pake basic attack Terus skill 2 sama skill 1 pas udah bisa Habis dari buff gue ambil yang ini ya guys Karena kita nunggu level 4 dulu Supaya ada ultinya Nah ini belum level 4 Sekalian aja kita sikat ke lombangnya Oke kalau udah level 4 Langsung mata kalian harus jeli banget Untuk liatin temen-temen kalian yang butuh pertolongan Nah ini kayak gini ya Di mid lagi ada rame-rame Kalian jangan pake skill 1 duluan Karena nanti pas mau war keburu Masuk ke dalam mode cooldown skill 1-nya Nah ini kira-kira udah mau nyampe Baru kalian pake skill 1-nya Habis itu ulti 2 kali dengan cepat Skill 2 oke Belum cukup damage ya Kita kabur dulu guys Jangan dipaksa Ingat lanjut jungling aja Jangan clear minion Jadi minion itu kalian kasih aja untuk temen-temen kalian Karena untuk hero yang bawa spell retribution Itu kalau kill minion Gold yang didapat bakalan berkurang 70% Jadi ini rugi banget untuk tim kalian Nanti bisa lebih miskin daripada tim lawan Dan ini banyak banget yang belum ngerti ya Gue sering banget ketemu tim yang bawa retribution Masih aja clear minion Itu salah besar guys Nah kelar jungling Kalian pokoknya cek map lagi Kalau ada yang bisa di kill Langsung aja kalian samperin Ingat ya skill 1 itu boleh aja dipakai Kalau jaraknya masih jauh Jadi masih keburu Waktu untuk selesaiin cooldown skill 1-nya Tapi kalau kira-kira gak keburu Enakan jalan biasa aja tanpa skill 1 Pas dikit lagi sampai Baru kalian pake skill 1 Plus wajib ulti 2 kali dengan cepat Habis itu skill 2 Nah gitu ya Oke Dan jangan lupa untuk nge-kill turtle Kalau situasinya memungkinkan ya guys Jadi kira-kira begitu aja sih guys Di 5 menit awal Kalian habisin monster jungle Sambil rotasi aja Pas ada lawan yang bisa di kill Baru kalian majuin Jadi kalian ini gak usah clear minion ya Biar gak rugi gold Intinya kalian harus pinter-pinter Untuk muter-muter map Cari mangsa yang tipis Kayak MM Match Ataupun Assassin Skill 1-nya Jangan dipakai Kalau udah mau combo ya Karena kombonya yang sekarang tuh Butuh banget skill 1 Plus ulti 2 kali dengan cepat Terus Kalau hero-hero yang tebel itu Cara lawannya Kalian adu gebuk dulu Pake skill 1 Skill 2 Sama basic attack Pas udah sekarat Baru kalian pakai ultinya Oke Gue rasa gitu aja Tutorial kali ini Nanti kita masih mau bahas Minotaur revamp Atau mungkin bahas Hero baru Si Nathan ya guys By the way Kalian ada yang ngeh gak sih Apa aja perubahan Minotaur Sebelum sama sesudah di revamp Kalau ada yang ngeh Coba komen di bawah ya Sebenernya apa sih yang berubah Dari versi sebelum di revamp Oke guys Gue pamit dulu See you in my next video guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax